Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'du Oke, bil'ams Kota khutna ahagal mudu Huwa al-majas al-mursal Al-majas al-mursal Al-mursal maknahu mutlak Mursal maknahu mutlak Majas mutlak Min al-amsilah Al-latita dulu Al-majas al-mursal Huna Kasih rahjiddin Sama niatul al-amsilah Misal Al-awwal Lahu ayadin alayya sabi'ghotun Huwaaddu minha walau adiduha Huna majas Aina ayadin Liannahu musta'amalun Pi goyiri Maknahu Karena ditetakkan pada Bukan pada tempatnya Ayadin huna Al-maqsud huwa an-ne'ma 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 Walakin Huna majas Tadullu ala Yadullu ala sabab Fayusama As-sababiyyah Fayusama as-sababiyyah Disini Tangan Merupakan majas Karena makna yang diinginkan adalah Ne'man Tapi Disini tetap benar Karena maknanya adalah Sabab Sebab Tangan adalah sebab dari Ne'man Kemudian yang kedua Sebenarnya yang dimaksud Disini Rizko Ini bukan Rizko Tapi Mator Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan kepada kalian Air hujan Dari langit Tapi Mator Digantikan dengan Rizko Rizko Kita tahu sendiri Rizki Merupakan hasil Output Atau Ya hasil ya Hasil dari Air hujan Atau bahasa Arabnya Musabbabun Musabbabun Maka disini Rizko Ini majas Mursal Ala kohnya Musababiyyah Ala kohnya Musab Musabbabiyyah Kemudian yang ketiga Kambasnal Jaysha Jaroron Warsalnal Uyuna Uyuna Kayfanur Sel Uyun Gak mungkin kita Mengirimkan Uyun Tapi yang dimaksud Adalah Rizal Yang kita kirim adalah Rizal Maka disini Ala kohnya Ala kohnya Ala koh antara Uyun Dan Rizal Adalah Apa Ala koh just Just Iya Ala kohnya apa Just Just Iya Kalau kita Ngeliat di slide yang dulu Sambil dibuka Sambil dibuka ya Mana Nah ya Jus Jus Iya Kemudian Yang keempat Wa qala ta'ala Lisaninu Alayhi salam Wa inni kullama Da'autuhum Litawfir Lahum Ja'alu Asabi'ahum Fi adhanihim Asabi Jari-jarinya Full Full dari ujung kuku Sampai tulang Belakangnya Full satu jari Masukin ke telinga Kalau orang yang gak belajar Balagoh Diatinya kayak gitu Tapi kalau sudah belajar Balagoh Asabi Huna Majas Makna yang sebenarnya Dienginkan apa Cuman Tarof Atrof Ujungnya doang Cuman bisa masuk Ujungnya aja Ke dalam telinga Maka disini Alakoh Kata yang tercantum Dengan makna yang dimaksud Alakohnya Hubungannya Adalah Kuliah Maknanya Adalah Kuliah Alakohnya Kuliah Alakohnya Kuliah Yang dicantumkan Full Tapi yang dimaksud Adalah Cuman Jus Bedakan dengan Yang atas Yang tadi ya Dia cuman Mencantumkan Ain Tapi Ingin Full Nah itu maka Jus Jadi Dilihat Konteksnya Kalau konteksnya Full Kuliah Konteksnya Kecil Jus Iya Konteksnya Hasil Musabab Konteksnya Sebab Maka Sabab Iya Ini Kan Majas Mursal Empat lagi Wa'atul Yata Ma'am Walahum Allah Subhanallah Berfirman Berikan Anak-anak Yatim Harta Mereka Orang Yang gak Belajar Balagoh Bisa Bahaya Masih Dede Ya Allah Masih Digendong Punya Warisan Satu Milyar Kasih Langsung Satu Milyar Ke Anak Dede Orang Yang gak Belajar Balagoh Hati-hati Maksudnya Watul Yatama 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 Iatibaru Makana Dulunya Yatim Dulunya Kalau Sekarang Udah Gede Berikan Harta-harta Mereka Anak Yatim Tapi Dulunya Kalau Sekarang Udah Gede Yang dimaksud Disini Yatama Disini Aroshit Aroshit Makana Yatiman Orang Yang Gede Tapi Dulunya Yatim Yatim Dulunya Dulunya Yatibaru Makana Yatibaru Makan Itu Dulunya Tapi Kalau Misalnya Masa Depannya Maka Yang Enam Maka Mereka Tidak Melahirkan Kecuali Orang Fajir Kafir Gimana Masih Anak Kecil Dah Fajir Masih Dede Baru Lahir Baru Owe Fajir Kafir Padahal Apa Kata Nabi Sallallahu Kullu Mauludin Yuladu Alal Fitrah Setiap Yang Lahir Fitrah Fa'abawahu Yuhawi Fa'abawahu Yuhnasirani Yang Buatkan Dia Jadi Nasrani Auyuhawidani Atau Yang Menjadikan Dia Yahudi Atau Yuhmajisani Yang Menjadikan Dia Majusi Iya Langsung Jadi Fajir Enggak Orang Yang Gak Belajar Balaguh Bahaya Karena Mana Yang Sebenarnya Diinginkan Adalah Nanti Itu Gedenya Bakal Jadi Fajir Gedenya Nanti Bukan Baru Masih Bayi Jadi Fajir Enggak Gak Mungkin Gitu Ya Jadi Iktibarumayakun Fajir Tapi Makna Yang Sebenarnya Tetap Tiflon Tiflon Ini Apa Hubungan Tiflon Sama Fajir Iktibarumayakun Nanti Si Anak Kecil Bakal Jadi Fajir Bakal Jadi Fajir Tujuh Bakal Ta'ala Falyadu'unadiyah Sana Dau Zabaniyah Orang Yang Gak Belajar Balagoh Mantap Pagi Ini Falyadu'unadiyah Panggilin Gor Gedong Alharaga Bisa Gitu Was Alil Koryah No Tanya Desa Mana Ada Nanyain Ke Gor Gak Bisa Ditanya Gor Tempat Nanya Pasar Ya Diam Aja Pasar Nanyain Siap Yang Ditanya Manfiha Manfiha Yang Ditanya Orang 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 Falyadu'unadiyah Panggilin Orang Orang Yang Ada Di Dalam Gor Yang Ada Di Dalam Lapangan Falyadu'unadiyah Panggil Orang Orang Yang Di Dalam Nadi Maka Iktibarnya Apa Nadi Dengan Manfiha Iktibarnya Apa Hubungannya Apa Gor Sama Orang Apa Hubungannya Mahalia Gor Adalah Tempat Suk Adalah Tempat 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 Maka Ini Itibarnya Hal Mahalia Dan Terakhir Kebalikannya Nemu Terus Sesungguhnya Orang-orang Yang Berbuat Baik Berada Dalam Kenikmatan Benar Dalam Kenikmatan Dalam Surga Apa Dalam Kenikmatan Viljannah Apa Hubungan 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 Jannah Sama Naim Apa Hubungan Jannah Sama Naim Naim Hubungannya Apa Naim Itu ada Di Jannah Kenikmatan Itu ada Di Surga Maka Ini Naim Sama Jannah Hubungannya Adalah Alakohnya Adalah Haliyah Keadaan Sip Jelas ya Sekarang tinggal kita Latihan Oke Sini Mantap ya Insyaallah Kalau sudah Sampai Bab ini Teman-teman Kalau ngeliat Ayat Al-Quran Udah Gak Gini lagi Apa Ngertinya Mantap Dulu Kalau Belum Belajar Belago Inal Abrol Rafi Naim Dalam Kenikmatan Taliyah Unadiah Was Adil Koryah Walay Yadil Fajar Mungkin Kalau Agak Gimana Gitu Cuman Kalau Teman-teman Kalau sudah Belajar Balago Mantap Mantap Ngemaknainnya Dulu Kalau Enggak Belajar Balago Mungkin Papa Mamanya Enggak Sampai Sekarang Tapi Kalau Sekarang Mantap Maminnya Mantap Itu dia Sekarang Kita Akan Latihan Kita Baca dulu Kaudahnya Hubungan Maknanya Dengan Makna Aslinya Itu Bukan Musyabah Bukan Musyabah Pertanyaan Bukan Musyabah Apa Kan gitu Ada Banyak Ada Delapan Kasih Biar Kenyeng Sababiyah Musababiyah Jusiyah Kuliyah Iktibah Rumah Kana Iktibah Rumah Yakun Mahaliyah Dan Haliyah Kenyeng ya Kalau ditanya Gairul Musyabah Apa Kasih Delapan Full Ada yang nanya Majas Mursal Apa Mutlak Ada Nomor 1 Majas Mursal Itu Mutlak Kenapa Dibilang Mutlak Kenapa Disebut Majas Mutlak Atau Majas Mursal Karena Dia Bebas Ini Majas Yang Bebas Disebut Mutlak Itu Bebas Karena Dia Tidak Terikat Dengan Satu Hubungan Ada Banyak Ada Delapan Ada Delapan Hubungannya Dia Bebas Maka Disebut Mutlak Itu dia Sekarang Kita Akan Latihan Latihan Kita Akan Sebutin Alakohnya Apa Ini ada 6 Ada Ijabahnya Cuman Gak Latihan Sebelum Mulai Disini Ada Tamrinat Satu Satu Saling Jawab Nomor Satu Disini Syarif Tumahan Nil Anda Minum Air Nil Kira Kira Ada Majas Nggak Ada Majas Nggak Cek Ada Majas Nggak Nggak Ada Ada Nggak Ada Air Nil Satu Air Nil Di Sengai Nil Sengai Nil Nih Dari Ujung Sampai Ujung Ke Laut Minum Dimasukin Gelas Airnya Minum Iya Yakin Kayak gitu Bener Nggak Kan Katanya Syarif Cumaan Nil Katanya Aku Minum Air Nil Ya Semuanya Bener Nggak Secara tidak langsung Di bahasa Indonesia sendiri NT itu ngomongnya Pakai Majas Ya kan Pakai Majas Majas guys Maunil Yuro Duba Duma Ihi Sebagian doang Nggak semuanya Ini minumnya Nggak Nggak semuanya Guys Fal Majas Mursal Alakotuhu Kuliah Oke Maunil Nih Digarisin Maunil 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 Ini apa Kuliah 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 Bedain ya Bukan Diz Iya Gimana Joss Orang Dia minumnya Full kok Di satu Sungai Diminum Maka Kuliah Kulun Semua Kulun Mari kita Memanasan dulu Dua Alkol Kotib Kalimatan Kanalah Kabirul Asar Kira-kira Yang Majas Yang mana Kalau di Dulu Logoh Biasanya Kadang-kadang lagi Iztima Manil Kulai Mat Siapa yang Menyampaikan Beberapa Kata-kata Pendek Kata-kata Pendeknya Bisa 30 menit Kan gitu Ada Disini kalimat ya Alkol Kotib Kalimatan Gak mungkin Kotib Cuman ngomong Kalimat Kalimat Satu kata Satu kata Doang Ada Alhamdul Abis itu Udah Kita Langsung Sholat Jumatnya Enggak ya Tapi Jumlah Iya Gak mungkin Apakah apa nih Alakohnya Alakohnya Apa Alakohnya Jus Jus Iya Karena Yang dimaksud Adalah Alam Yang dimaksud Adalah Alam Cuman Kadang kita Maka Ngampein Satu kata Gak mungkin Cepat 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 Luar biasa Ini bisa Masuk Ini Kutbah Paling cepat Soalnya Cuman Satu kata Oke Tiga Was alil koryah Alatikun nafiha Was alil koryah Alatikun nafiha Ini udah di Di awal ya Was alil koryah Yang ditanya Korea Atau orang Yang ada Di dalam koryah Orangnya Orangnya ya Hubungan koryah Sama orangnya Apa Hubungannya Orang-orang tinggal Dalam koryah Iya benar Maka koryah Adalah mahalun Tempat ya Makan disini Mahalia Jadi gitu Cara Tau Nya gitu Hubungan koryah Sama Orang-orang Apa Sama orang-orangnya Kan gitu Apa hubungannya Hubungannya Ini adalah Mahalia Kalimat Sama kalam Kalimat Just iya Maunil Sama Bakdunil Bakduhu Gini aja ya Bakduhu Koryah Koryah Adalah mahal Mahliah Ini pemanasan dulu Sebelum Menjawab ya Empat Yalbasul Misriun Al-Qutna Aduh Mantap nih Al-Lazitun Tijuhu Baladu Orang-orang Mesir Memakai Katun 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 Makai Katun Yakin Katun Dipakai langsung Katun Katun Kalau digambar Gimana Katun Gimana Gambarnya Gini lah ya Pulatnya 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 Jangan Katun Ini katun Mau Maka ini Enggak lah Katun Sama bajunya Yang udah jadi Gini lah ya Ini katunnya Minimal Udah Dirajut Ini yang Udah Dijadikan Bajo Apa hubungan Katun Sama baju Hubungannya 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 Bajo terubah Dari Katun I T baru Makan Dulunya Gitu I T baru Makan Dulunya Dulunya Bajo Adalah Katun Gitu ya Jadi kalau misalnya Yang dulunya Dulunya itu T baru Makan Sip ya Soalnya beda nih Beda Dari yang Lapan itu Pasti Beda Gak mungkin Ini jadi Jusiyah Gak mungkin Kuliah Gak mungkin Mahalia juga Gak Tapi T baru Makan Diperhatikan aja Ya Soalnya bisa Aku ngebedainya Lima Wal Wal A'wajiyah Mil Al-Turki Kalkahum Wal Masrikiyah Mil Al-Yawmi Kau Kohum Mil Al-Yawmi Disini ada Mil Al-Yawmi Wal Masrikiyah Mil Al-Yawmi Nah disini Kalau alam Ini sulit ya Ada yang tahu Artinya nih Paris Ada apa nih Paris Artinya Paris nomor lima Paris Paris ada Sik Bukunya Belum ada Sik Sebentar Oke deh Nanti kita next dulu ya Nomor 6 dulu deh Nomor 6 dulu Sa'u kidu naron Sa'u kidu Naron Aku akan Menyalakan Api Nah Aku akan Menyalakan Api Yang dinyalain Api Yang dinyalain api Atau Ininya Apa sih ya Allah Kayunya Ini kan ada kayu Ada kayunya ya Ada kayu Kayunya gambar-gambar Gimana sih yang ini lah ya Biasanya kalau di pramuka kan Dia Dia X deh Kayunya Ini kayu Sama api Sudah jadi nih Apinya Gini lah ya Nah Ini api Aku akan Menyalakan Api Yang dinyalain Api Atau kayunya Bingung ya Nyalain kayunya ya Api Kayunya Dinyalain Biar ada Apinya Kan gitu Maka apa Hubungan kayu Sama api Hubungannya Nih lihat E tebaru Ma Yakun E tebaru Ma Yakun Nanti si kayu ini Bakal jadi api E tebaru Ma Yakun Kayu bakal jadi api Eh ini kebalik nih Mestinya disini apinya Dulu disini kayunya Lahwan Ini api Disini Kebalik beset Mestinya disini yang apinya dulu Ini apinya Ini kayunya Biar pemaka yang atas Cuman ya gini ya Sudah ya Lihat ini ya Sekarang coba jawab Satu-satu Oke Oh udah ada Apa nomor lima Artinya Kodak-kodak yang gagah Di barang mereka Memenuhi jalan Dan barang-barangnya Di atas mereka Memenuhi Hari Pedang ya Dan pedang-pedang Di atas mereka Memenuhi hari Memenuhi hari ya Asik Penuhilah harimu Oke Nah kan disini Ketepan nulisnya Dijabutkan Mil al-yaumi Waradubi Mil al-fado Al-lazi yusrik Al-ehin nahar Yaum Itu Yang dimaksud Adalah Fado Tapi Yaum kan Adanya di Fado ya Yaum Adanya di Fado Maka ini Namanya Halia Halia Main mantap ya 05 Cuman ya Kair lah Inilah Tadi ya Coba Ini Nomor yang ini Enggak Kita langsung ke Nomor 2 ya Ini yang lebih enak Oke Ditambarinnya Kedua ya Oke Ada Risky Fado Risky Nomor 1 Sakana Sakana Ibn Mishra Oke Mana majestnya Mishra Oke Apa Al-akohnya Majestnya Padahal Majest apa Nih Murshan Oke Al-akohnya Gambar Mesir 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 loh ya Berapa Kilo ini Kira-kira Berapa Hektar nih Seribu Hektar Besar ya Seribu Hektar Gimana 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 dia Ibn Holdon Tinggal di Mishra Tinggal Disini Yakin Tinggal Disribu Hektar Ini Iya Iya Risky Terus Tinggalnya Dimananya Sebagian aja Oke Tinggalnya Paling di Kota Kecil Doang ya Di rumah Kecil Yang ada Di Mesir Yang gede Gitu kan Kira-kira Hubungannya Apa nih Kuliah Mantap ya Gitu dong Jelas kan Kuliah Kuliah Anak tinggal Di Indonesia Ente Secara tidak langsung Ngomong Balagol itu Iya Emang Ini tinggal Satu Indonesia Puluhan ribu Pulau Enggak ya Itu Teman tinggal Di satu rumah Di antara Pulau yang banyak Tuh Kan gitu Maka hubungannya Kuliah Siap ya Nomor dua Ada Hafiz Fadal Hafiz Namun Oke 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 Mana majestnya Artinya deh Di antara manusia Ada yang makan Apa tuh Apa Kamhon Ada yang tau Kamhon Ada di Najwa Suraya Gandu Gandu Bener Di antara mereka Yang makan Zara Apa tuh Zara Zara Sama aja Apa Sya Jajan Jajan Ya Syair 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 Yakin Yakin Yang lain Apa Syair Guys Gandum Juga Nah Gandum Juga Ada bedanya ya Kalau mau Syair Kalau mau Sersing Sersing Kalau mau Sair Udah bedanya Oke Mana majestnya Alkom Udah Komah doang Yang lain ada gak Berarti Oh Komhon Wadaro Wasya Yair Oke Apa Majestnya majest apa tuh Yatibar Majest mursal dulu Bilang Itu majest mur Oh Majest mursal Oh iya Majest mursal Alakotuhu Iktibar makana Bener Kok keren sih Udah paham Berarti Iktibar makana Iya Nih Lihat Nih ya Nggak mau Gisar lagi Al Muradu Bilkom Hi Wazur Wa Syair Al Khubzu Al Khubzu Roti Roti terbuat Dari mana Gandum Ada yang dari Ini juga ya Biji jagung ya Oh lah Menurut kok kita Ya Jadi kita ya Gandum nih Kalau gambarnya Nah taunya gambar yang ada di biskuat ya Yang kayak gini deh gambarnya Di iklannya biskuat kan kayak gini Gandumnya gak Nah sama roti Nah sama roti Rotinya Fadol Roti boya Gini deh ya Atau roti Kane ya Nggak tau Apa nih Bedanya ini roti deh Kalau nggak ada yang tau gambarnya Ini roti Ini gandum Apa Oke Ini Iktibar makan Nah dulunya Dulunya gandum Sekarang yang makannya ada roti guys Mantap Tapi Nama arti gak Siapa nih Abdallah Padahal Abdallah Oke apa artinya tuh Faris Kinana apa Faris Kinana Tempat mana Apa Tempat anak mana Tempat anak mana Sip Nasaro Menyebarkan Menyebarkan Sip Oke Itu Abdallah Nasaro menyebarkan Kinana Tempat anak mana Oke Mana majasnya Abdallah Tadol Kinana Kinana Oke ini Kinana Alakohnya apa Mahal 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 Oke Masya Allah Itu gita keren ya Tempat anak mana Kalau yang kita tonton Kalau di film-film sih gini sih Kalau yang kita nonton Apa ya Avenger ya Ini kan ada anak mana Ya ya Ini tempatnya kan gini Kan yang ditaruh di Bahu ya gak Bukan Bukan gelas ini guys Ini bukan gelas ini buat Bahunya Panjang ya Ini tempat Kinana Sama anak mana Anak panda Gini lah ya Ini yang anak mana Jaman dulu guys Kalau yang baru Ada besi-besinya Gini lah ya Nah apa nih Hubungannya Kinana adalah Mahalia Tempat Anak mana Tempat ya Tempat Tempatnya anak mana Merpat Mantap Ada Zidan Ro'ainal 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 Apa itu artinya dulu Ro'air apa Menjaga Mengebara Iya Ro'ainal Ro'ainal Nah doa apa itu Pertolongan Apa artinya Ro'is Hujan Hujan Zidan Hujan Oke Kira-kira apa nih Ro'is Majasnya apa Zidan Mursa Oke Alakohnya Alakohnya Entah Solit nih Gak apa-apa Cuma nafas Ada kok Sababiah 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 Lihat Al-Ghois Al-Mator Wahwala Yur'a Wa innama Alladhi Yur'a An-Nabad Alladhi Kanal Mator Sabab Zuhuri Fal'alakoh Sababiah Sebab ya Keren Tadi Antam Sebab kan Mantap Sebab Hujan Adalah Sebab Adanya Tanaman Loh Tanaman Digembala Set Ya Ini Dijaga ya Maksudnya Kalau petani Pasti kalian akan menjaga Padi-padi kalian Dari burung Angin Kalau bisa ya Pokoknya benar-benar Dijaga deh Asli Kalau yang mungkin Bapak ibunya petani Akan ngerasain Yang namanya Ro'ayna Al-Ghois Tapi bukan Ghois yang dimaksud Tapi Anamannya ya Al-Ghois Hujan Gambar deh Gini ya Hujan Al-Ghois Sama Tanaman Apa ini Gambar sawah ya Gimana sih dulu Kalau masih kecil Gambar sawah Gini deh Iya kan Iya gak sih Nah Sawah Apa hubungan Hujan sama sawah Al-Ghois Adalah Apa Sababun Maka Sababiyah 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 Hujan adalah Sebab adanya Tanaman kita Yang tumbuh Lima Ada Are Firohmatillah Firohmatillahi Humfiha Kholidun Oke Mana Majasnya Rohmah Wadad Rohmah Oke Rohmah Majas Khair Aslinya apa Mursal Iya Alakohnya apa Alakohnya Enggak Maknanya sebenarnya Apa deh Fi apa Sebenarnya Fi Ini jelas banget lah Firohmatillahi Humfiha Kita kekal Di mana Di akhirat Ya Tapi Yang rohmat Maksudnya Apa Akhirat Kan ada Dua tempat Ini Oh Surganat Nah Gitu Jangan Akhirat Ada dua tempat Jadi Alakohnya apa Surga Sama Rohmat Haliyah Haliyah Kita lihat Kita lihat Al-Murad Biara Rohmatillah Jannatuhu Jannatuhu Maka Mursal Alakohnya Haliyah Rahmat Allah Kasih Sayang Allah Tapi yang dimaksud Ini adalah Jannah Apa hubungan Rahmatullah Sama Jannah Rahmatullah Berada Di dalam Surga Maka Ini namanya Haliyah Keadaan Entah Biar sekarang Enak ya Enak ya Kalau nemu Ayat-ayat yang Kayak gini Enak ya Enak Makanya Belajar Balagoh ya Nanti Kalau misalnya Ada yang masih Membelajar Balagoh Selalu belajar Biar enak Nomor 6 Aduh siapa nih Faris Padahal Faris Sama Loh Faris Cek Iya Oke Nomor 6 Sama 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 Iya Nama Oke Mana Murma Jasing Mana Goma Wadi Goma Wadi Apa yang aslinya Osbon Osbon ya Benar Sudah ada tulisannya Alakohnya Musababiah Sababia Musababia Sababia Coba kita cek Sababia Sama kayak nomor 4 Nomor 6 sama kayak nomor 4 Goma Goma Wadi Ya hujan ya Awan sih Cuman ya hujan deh Sama tanaman Nomor lagi deh Petak sawahnya Apa hubungannya Sababia Nomor 6 Sababia Sababia Tujuh Cukron Tujuh Salman Nomor 5 Tujuh 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 ya Tata Tujuh Oke Wow Allah Ta'ala Fisha'ni Musa Alaihissalam Faraja'na Ka ila Ummika Kaita Korra' Ainuha Walatah Tujuh Kira-Tujuh Kira-Kira Asli Asli maknanya Yang bener Makna Yang dimaksud Apa Aslinya Mana Apa Ini Aslinya Arti Arti lengkapnya Betul Aslinya Apa Apa enaknya Ini Kayak Kaita Korra' Ainuha Kayak Biar Hatinya Tenang Ya gak sih Biar tenang Walatah Dan Oke deh Kita cari langsung aja A'in Apa sih Takar Ainuha A'itahda Walaziyahda An-Naks Waljismu Fa'itlakul A'in Alaihima Majasmursal Ala'kotuh Hujus Dia Jadi Mata Kan mata ya Malahnya Gak ada Saringannya Sama Jasad Jasad Berarti gimana Gambarnya Wal Jasad Biar Jasadnya Tenang Mata Maka Apa hubungannya Salman Mata sama Jasad Hubungannya Jasad Oh keluar Keluar ya Jus Iya Hubungannya Jus Iya Mata Bagian dari Jasad Mata Bagian dari Jasad Agar Tenang Matanya Eh Bener Enggak ya Agar tenang Jasadnya Jasadnya Atau Agar tenang Agar tenang Tarok Jana Kaila Ummika Kaitakor Aynu Hawala Tahjan Agar Ummiantum Tenang Yang tenang Itu gak Mata Doang Hati Ya Tenang Gitu ya Pikiran Nomor Lapan Ada Abbas Padal Abbas Yang dimaksud Adalah Makanya Maksud Oke Alakohnya Apa Alakohnya Makan Apa Yuk Jusi Koli yang Ganda Oke Gila 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 Saat Nomor Lapan Al-Shahrul La Yushahat Wa Innama Alladhi Yushahat Al-Hilal Alladhi Yadhar Awal Laylah Fishah Wal-Hilal Sababun Fi Wujud Shahri Fa Itlaku Shahr Alay Majas Alakotuhu Musab Babiah Apa Musab Babiah Hasil Ya Hasil Ya Jadi Nomor Lapan Shahrul Shahrul Itu Hasil Yang kita Lihat Bulan Shahrul Ini Kan Artinya Bulan Bulan Hari Tanggal Sama Ada Hilal Hilal Itu Gini Lah Hilal Bulan Hilal Apa Kaitannya Bulan Tanggal Sama Bulan Yang Beneran Ini Bulan Tanggal Sama Bulan Hilal Apa Kaitannya Bulan Tanggal Adalah Hasil Dali Melihatnya Hilal Hilal Yang Beneran Maka Musab Babiyah Agak Sulit Musab Babiyah Tapi Tidak Apa Kayak Gini Musab Babiyah Musab Babiyah Adalah Hasil Output Output Atau Hasil Siap Mantap Semua Sudah Ya Asli ada beberapa lagi Ya kita lanjut Di Selanjutnya 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 Semua Udah Dapat Semua Selanjutnya Selanjutnya Tinggal Latihan Latihan Besok Insya Allah Kita Majas Akli Sampai Sini ada Pertanyaan Nomor Tiga Tolong Diulang Oh Amirul Muminin Amirul Muminin Dia Menyebarkan Anak Panah Cuman Yang disebutkan Kinanahnya Apa hubungan Kinanah sama Anak Panah Apa hubungannya Kinanah sama Anak Panah Kinanah adalah Mahaliyah Tempatnya Anak Panah Gitu ya Yang lain Yang nomor satu Ini Mahaminya Gimana Nomor satu Nomor satu Yang Mesir Oh iya Ibnu Khaldun Tinggal di Mesir Emang tinggal Beneran Di satu Mesir Bener Zidan Tinggal di Satu Mesir Seribu Hektare Luasnya Bener Iya Zidan Itu bukan Jusia Kan Mesir kan Negara Iya Tinggal di Sebuah Kota Korea Iya Cuman Yang disini Katanya Mesir Atau Kotanya Zidan Mesir Oke Mesir Kuliah Atau Jusia Kuliah Nah Jelas ya Oh Debannya Juga Iya Yang tertulis Disini Yang di Alakohnya Paham ya Oh iya Oke Mantap Yang lain Sip Mantap ya Insyaallah Tema Tema That's Tema 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 Tema